Di mana mobil kita? Apa pembina melupakan kita? Courtney seharusnya tidak terjebak di tempat antah-berantah. Ayo periksa tiket kita. Milikku di sini. Aku juga. Indah sekali. Oh, tunggu sebentar. Tiket ke Trum Camp bagaikan hadiah dari alam semesta. Tapi ada seseorang yang tidak beruntung. Ayo, kawan. Tunjukkan ekspresimu. Bagus. Wow, apa itu? Tiket keperkemahan musim panas. Sangat beruntung. Sepertinya orang miskin juga bisa beruntung. Cepatlah, tidak ada waktu untuk terlambat. Ini dia. Tetaplah jadi kebanggaanku. Dah, Adam. Dah, Carrie. Bersenang-senanglah. Ku ambil fotomu ya. Hewan penghisap darah ini ada di mana-mana. Hei, aku Carrie. Aku akan keperkemahan. Ini bagus, kan? Pasti ada kesalahan. Oh, akhirnya. Baiklah, siap untuk berpetualang, Pramuka. Oh, iya. Iya, siap. Aku akan duduk di belakang. Hei, teman-teman. Aku bagaimana? Kau tidak lihat? Kursi depan ini sudah ditempati. Oke, maaf mengganggumu. Hei, boleh aku duduk denganmu? Maaf, tidak ada cukup ruang untuk kita berdua. Kau tidak usah bersedih, Scout. Aku tahu. Masuklah ke bagasi. Benarkah? Tentu saja. Pramuka sejati tidak takut bahaya. Bagus. Ini bisa lebih buruk. Aku tidak sabar untuk mandi. Hei, pintunya terkunci. Biar aku coba. Ayo, bukalah. Serahkan padaku. Tolong pegang ini. Iyuh, tidak bisa. Lebih baik kalau aku dapat momentum lebih dulu. Selamat datang. Ke kampus yang mewah. Ups, maaf kakak pembina. Aku tidak sengaja. Kamar yang sangat indah. Aku tempat tidur yang atas. Dan aku tidur di sini. Iya, teman yang kaya sudah mengambil. Tempat terbaik di kamar. Aku harus tidur di kasur angin ini. Tapi mimpi menjadi nyata. Aku di kem mewah. Yeay. Tunggu sebentar. Sekarang ini hari apa? Oh, tidak. Ini hari berkemah. Aku ketiduran. Tidak ada waktu menjelaskan. Boom. Bagaimana kalau tidur beberapa menit lagi? Tidak bisa. Itu bukanlah cara pramuka. Kusiapkan barang-barang penting. Ayo berangkat. Semoga bisa tepat waktu untuk perayaan. Perjalan kaki bukanlah ide yang bagus. Nah, ini baru benar. Pramuka sejati tidak takut kesulitan. Oh. Oh-oh. Tampaknya ada yang tidak beres lagi di sini. Tidak. Aku mohon. Tolong jangan berhenti. Wow, baterai habis pada saat yang paling buruk. Sementara itu di pesta, kita tidak takut hujan atau angin kita hadapi. Iya, aku dengar nyanyian mereka. Kau perlu minum. Ini dia, Nona. Terima kasih. Sepertinya Carrie tersesat di hutan. Bagaimana dengan bola uang tunai? Tangkap ini, Courtney. Perkemahan orang kaya. Aku harus sampai sebelum matahari terbenam. Ayo, sedikit lagi. Kau tahu, jadi seorang pramuka itu sangat mudah. Aku kehabisan air. Sebenarnya apa-apaan ini. Dan sekarang semuanya ke sungai. Tunggu, aku tidak percaya. Mereka semua pergi. Iya, aku harus menerima hal yang tidak mengenakan ini. Aku terlambat. Perayaan sendirian tidak menyenangkan. Apa yang lebih nyaman daripada piknik di alam? Buah dan kue yang diberikan marshmallow. Dan Carrie tidak punya pilihan. Aduh, gigiku. Lihatlah, Annie. Gadis miskin itu kelaparan. Teruslah tertawa. Aku akan berusaha membuka kaleng ini. Oh, oke. Kesempatan terakhir. Apakah ini lelucon? Tidak ada goresan di kalengnya. Carrie, tolong. Ini keterlaluan. Aku rasa tidak. Suara aneh apa itu? Oh, ini buruk. Aturan pramuka nomor dua. Buatlah mudah. Lihat. Satu, dua, dan selesai. Sederhana, tapi cerdas, kan? Carrie, si bodoh. Saatnya memanggang marshmallow. Aku punya kompor listrik. Keren, aku perlu colokan listrik. Oh, Courtney, kita dapat masalah. Kita tidak memikirkan itu. Untungnya kakak pembina ada di sini. Aku tunjukkan cara membuat kompor berkemah. Buatlah lubang di kaleng dan kau bisa memasak. Jangan lupa untuk membuat api. Pembina Jack tahu cara bertahan hidup di padang gurun. Dengan teman seperti ini, kita tidak akan tersesat. Ya kan, teman-teman? Dan tatapan itu adalah pertanda buruk. Ini waktunya mengerjai. Tidak ada waktu sia-sia. Korban pertama dalam daftar si pembina adalah Courtney. Lelucon perkemahan itu sakral. Yang penting, lakukan semuanya diam-diam. Siapa yang berikutnya? Annie tentu saja. Sentuhan dan selesai. Nah, kau bagaimana, Carrie? Ya, aku seorang jenius. Sudah selesai. Sekarang istirahat. Tidur sehat pada satu, dua... Apa sekarang? Sudah pagi? Hei, apa ini? Tidak mudah untuk bangun dari tempat tidur dengan rambut terikat. Annie juga dapat kejutan tidak menyenangkan. Kau sedang apa di sini, Carrie? Tolong! Iya, bisa bilang apa, lelucon itu sukses. Siapa yang melakukannya? Hah, bukan aku. Aku tahu siapa pelakunya. Kawan-kawan, lihat. Aku menemukan petunjuk. Si pembina kaya itu. Itu pinnya, Jack. Aku akan membalasnya. Oh-oh. Sepertinya seseorang dalam masalah. Kita akan balas dendam pada si pengganggu itu. Lihat, dia tidur nyenyak di tempat tidurnya. Selamat tidur, Jack. Pagi yang sangat indah. Tunggu dulu. Hei, bagaimana aku bisa di sini? Tolong! Gadis-gadis kaya suka berjemur. Ini kebahagiaan. Hei, hentikan itu, Carrie. Ayolah, kawan. Ini menyenangkan. Tidak, tidak menyenangkan. Lagipula, permainan ini untuk orang miskin. Tapi Carrie tidak akan pernah menyerah. Ingin bermain bulu tangkis? Nyahlah, Carrie. Apa yang salah denganku? Kalian tidak mau bermain? Tidak ada pilihan. Harus main sendiri. Mulai dengan bola poli. Dan aku seperti Carrie. Ini peringatan terakhirmu. Gadis-gadis kejam. Satu menara lagi dan hormat pada pasir. Warna coklat lebih baik dengan posisi ini. Tapi hujan pasir mengganggu semua rencana. Ayo lakukan ini, kawan-kawan. Tinggal sedikit lagi. Semua tangan di deck. Hah? Apa yang terjadi? Coba tebak. Kau tamat. Kalian akan meninggalkanku di sini. Tepat sekali. Itu yang kami lakukan. Ah, pekerjaan hebat. Keren. Aku suka permainan ini. Ini giliranmu untuk dikubur. Ayolah, Courtney. Ayo berenang dan berjemur lagi sekarang. Ini sangat dingin. Aku tidak mau. Ya, kau akan rugi. La, 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 la. Pembina Jack ada di sini. Sepertinya dia merencanakan sesuatu lagi. Lelucon sirip hiu tua. Annie sikaya belum mengetahuinya. Tapi tidak lama. Hiu! Carrie bergegas menyelamatkannya. Lakukan sesuatu, Carrie. Hei, kau. Kemarilah. Kuajari untuk tidak menyakiti temanku. Ayo, Carrie. Hajar dia. Iya, sekali lagi. Lihat semua kekerasan itu. Ups. Siapa yang tahu? Pembina Jack? Iya. Itu memalukan. Jack baru saja dihajar. Istirahat itu bagus. Tapi saatnya untuk latihan pagi. Hei, tukang tidur. Bangunlah. Tapi jika kalian kaya, bisa bernegosiasi. Aku mohon, biarkan aku tidur lagi. Annie, waktunya bangun. Tidak bisa. Aku tidak mau. Mimpi indah. Carrie sepertinya menemukan cara menghasilkan uang. Hah, ini uang mudah. Aku harus dapatkan seragam kakak pembina. Oke, ini dia. Selamat pagi, Courtney. Ayo bangun dan olahraga. Lima menit lagi. Sudah aku bilangkan, ini mudah. Itu juga berlaku untukmu, nona muda. Maukah kecilkan suaramu itu? Oke, baiklah. Ya, Carrie. Kau dalam masalah. Ayo, lakukan latihanmu. Tunjukkan apa yang kau bisa. Ayo. Kau kenapa, Pramuka? Jangan malas. Ayo, cepat. Untuk apa istirahat? Ayo, cepat. Lebih cepat, lebih kuat, lebih semangat. Terus maju. Aku tidak bisa terus seperti ini. Hei, kau. Tidak bisa sembunyi. Masih ada beberapa mil lagi. Pramuka sejati harus bisa mengikat simpul perahu. Aku yakin kalian bisa. Semua akan dapat tali. Baiklah, kalian bisa mulai. Yang kaya tidak mau berteman dengan Carrie yang miskin. Aku harus duduk di atas rumput. Ini sangat mudah. Lihat aku. Voila. Semua yang disentuh tangan kaya ini berubah menjadi uang. Berbeda dengan si Courtney. Sepertinya aku bingung. Simpul-simpul ini bukan kealianku. Dan Carrie yang miskin mencoba mengejutkan semuanya. Lihat siapa yang paling keren. Wah, wah, wah. Apa yang ada di tutorialnya? Sudah cukup. Aku menyerah. Tada. Bagaimana dengan singgah sana taliku? Aku tidak percaya itu. Iya, iya. Ini juga sangat nyaman. Tidak seperti bangku kecilmu. Ini silakan coba. Ini nyaman. Itu benar. Aku tidak percaya dia mengalahkan kita. Selamat untukmu, Pramuka. Ini lencana kehormatan untuk simpul terbaik. Wow, pekerjaanku hebat. Dan itulah akhir dari sesi di Ritz Trum Camp. Waktunya pulang. Kawan-kawan, itu tidak terlupakan. Aku setuju denganmu. Aku ada sesuatu untuk kalian. Mereka juga punya hadiah untuk Carrie. Mainan favorit Annie. Dan tiket keperkemahan untuk tahun depan. Wow, ini untuk kalian. Kameraku. Ini walkie-talkie untukmu, Courtney. Aku akan rindu kalian. Kita harus melakukan ini lagi. Sampai jumpa tahun depan. Dan ini baru saja dimulai untuk pembina Jack. Setelah itu, Pramuka Kaya Baru akan datang untuk sesi yang kedua. Sampai jumpa di Trum Camp. Terima kasih. Terima kasih.